Hai dan disini tidak ada satu menit langsung masuk ya saldonya ke akun link aja saya jadi prosesnya sangat cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Mif Clasers di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya mentransfer ataupun mencairkan saldo indodax ke link aja ya caranya cukup mudah silakan teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai dan pastikan jangan diskip-skip ya agar nantinya tidak gagal paham ya untuk mencairkannya disini saya memakai situs website perantara ya yakni pusfo.com kenapa saya memakai pusfo karena disana fee ataupun biaya kirimnya lebih murah ya jika kita bandingkan di indodax ini biaya kirimnya itu sekitar 25.000 itu lumayan mahal ya sedangkan di pusfo itu hanya sekitar dua ribuan saja ya jadi saya sarankan teman-teman juga bisa menggunakan situs website pusfo ini ya untuk link websitenya ada di deskripsi video ini oke oke untuk langkah pertama disini pastikan teman-teman sudah memiliki saldo rupiah ya jadi bukan yang estimasi ini saldo estimasi ini ini adalah saldo keseluruhan ya yang ada di akun indodax teman-teman jadi teman-teman harus menjual salah satu kripto teman-teman ya baru nantinya teman-teman akan mendapatkan saldo rupiah disini untuk cara menjual aset kriptonya silahkan teman-teman juga bisa cek untuk videonya ada di deskripsi video ini ya jika teman-teman sudah memiliki saldo rupiah disini kita langsung saja menuju ke website pusfo ya untuk tampilan awalnya nanti seperti ini ya pusho juga memiliki aplikasi yang pastinya sudah ada di playstore ya nice Oke untuk langkah pertama disini teman-teman langsung saja klik garis tiga yang ada di pojok kiri atas kemudian disini teman-teman pilih account bagi teman-teman yang belum memiliki akun silahkan teman-teman bisa klik pendaftaran ya disini untuk persyaratan daftarnya silahkan kalian bisa baca sendiri disini untuk daftarnya lumayan mudah ya disini hanya memerlukan nama lengkap kemudian email ataupun Gmail yang pastinya aktif ya kemudian nomor HP username dan juga kata sandi ataupun password jika sudah terisi semua silahkan bisa klik daftar Hai setelah sudah mendaftar teman-teman bisa langsung saja login caranya seperti tadi ya klik account kemudian klik masuk jadi sini untuk tampilan masuknya kita menggunakan username dan juga kata sandi ya klik masuk ya kemudian nanti tampilannya seperti ini disini teman-teman langsung saja klik garis tiga yang ada di pojok kiri atas lagi ya kemudian disini teman-teman pilih e-wallet dan juga withdraw kemudian pilih top up e-wallet setelah itu nanti tampilannya seperti ini disini langsung saja kita pilih link aja ya karena kita akan me-withdraw ke link aja setelah itu kita memasukkan nomor HP yang terdaftar di link aja disini setelah itu teman-teman pilih nominal disini saya contohkan 50.000 rupiah ya jadi nanti yang harus saya bayarkan di indodact itu sebesar 52.500 jadi fee-nya hanya 2000 saja ya ini sangat-sangat murah setelah itu kita geser ke bawah dan klik lanjutkan Oke nanti kurang lebih tampilannya seperti ini disini teman-teman langsung saja geser ke bawah ya dan disini ada semacam pemberitahuan ya yakni jika kita belum menggunakan Google Authenticator nantinya kita akan membayar sebesar 53500 kemudian jika kita sudah mengaktifkan Google Authenticator nanti kita hanya membayar sebesar 52.000 saja ya sorry 52.500 saja ya Oke kita langsung saja buka akun indodact setelah membuka akun indodact disini teman-teman pilih garis S3 yang ada di pojok kiri atas ya kemudian teman-teman pilih voucher buat voucher baru ya nanti kurang lebih tampilannya seperti ini disini saya sudah mengaktifkan Google Authenticator ya jadi saya tidak menggunakan SMS Authenticator lagi ya kemudian kita memasukkan jumlah disini karena disini saya sudah mengaktifkan Google Authenticator jadi saya memasukkan 52.500 ya 52.500 kemudian jika teman-teman belum mengaktifkan Google Authenticator nanti tampilannya seperti ini ya jadi disini masih ada biaya SMS ya yakni sebesar 1000 rupiah dan disini teman-teman harus memasukkan dan jumlahnya itu 53.500 ya jadi berbeda 1000 karena nanti akan dipotong 1000 rupiah untuk biaya SMSnya kemudian jika teman-teman ingin menghilangkan biaya SMS ini teman-teman bisa klik disini nanti akan dipandu untuk mengaktifkan Google Authenticatornya ya oke kita memasukkan pin Google Authenticator yang sudah kita salin di aplikasi Google Authenticator ya kita tempel kemudian setelah itu kita klik lanjut pembuatan voucher ya setelah itu nanti tampilannya seperti ini disini kita harus konfirmasi di Gmail ataupun email yang terdaftar di Indodact ya kita langsung saja buka Gmail ataupun email setelah kita membuka Gmail ataupun email nanti tampilannya seperti ini ya di sini teman-teman langsung saja klik konfirmasi ya di sini secara otomatis vouchernya sudah berhasil dibuat ya jadi kode voucher ini kita salin dan kita tempelkan di website puswo tadi oke kita salin oke kita salin setelah itu kita menuju ke website puswo oke di sini untuk saldo link aja saya hanya ada 19.000 rupiah ya jadi nanti jika sudah masuk pasti akan akan bertambah 50.000 menjadi 69.000 rupiah ya nantinya ya setelah masuk di akun puswo disini teman-teman langsung saja tempelkan di kolom ini ya setelah itu geser ke bawah dan klik konfirmasi ya di sini secara otomatis diproses ya kita tinggal tunggu sampai saldonya masuk di akun link aja saya ya nanti jika saldonya sudah sudah masuk saya akan membuat video terbaru ya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a few moments later dan disini tidak ada satu menit langsung masuk ya saldonya ke akun link aja saya tadinya hanya ada 19.000 sekarang sudah menjadi 69.000 ya jadi prosesnya sangat cepat dan disini ini bisa teman-teman lihat sendiri disini untuk riwayat transaksinya itu tanggal 14 Agustus pukul 7 lebih 20 menit ya jadi langsung saja teman-teman bisa menggunakan situs website puswo ini ataupun bisa menggunakan aplikasinya ya itu sama saja karena disini V nya murah dan juga prosesnya itu sangat-sangat cepat ya tidak ada satu menit langsung berhasil oke sekian terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ditunggu next video pasti akan lebih banyak video lagi ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati